Selamat pagi, salam parhorasan. Selamat berakhir pekan Bapak-Ibu saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya tetap sehat dan dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Dan seperti biasa, selamat mengeradeh untuk memasuki Minggu Info COVID. Hari ini mari kita tetap mendengar firman untuk kita. Pesalmen Masmur 99 ayat 5. Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara. Ada tiga hal yang mau saya tekankan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini untuk kita. Yang pertama, tinggikanlah Tuhan. Meninggikan Tuhan. Satu hari ini Bapak-Ibu saudara-saudara mari kita tinggikan Tuhan dalam kehidupan kita di setiap aktivitas kita. Patibbul hamu majahubah. Namarlapatan menempatkan Tuhan menjadi nomor satu, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sebelum memulai aktivitas, bersekutulah dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, selalulah andalkan Tuhan. Tinggikanlah Tuhan. Prioritas, dia menjadi yang utama dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mengenang da? Napa duahun? Sujud menyembah. Mari Bapak-Ibu saudara-saudara, setiap hari selalu kami tekankan, ingatlah untuk berdoa syafat dan senantiasa setia memuji-muji nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Sebab dialah Allah yang patut disembah dipuji sampai selama-lamanya. Dia Allah yang maha mulia. Patibbul hamu ma dibata jala mersinggang, menyembah, bersimpuh kita dihadapan Tuhan kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, kita patut untuk senantiasa berserah, bersimpuh, mersinggang di juluni sidigidigian dipakna. Sebab dialah Tuhan yang mampu menolongmu, menguatkanmu, membantumu, membimbingmu di setiap persoalan yang sedang terjadi. Yang ketiga, Allah kita kudus. Allah yang maha kudus, yang maha mulia. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa juga hidup kudus. Sebab kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah, yang telah dikuduskannya melalui darah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dalam kehidupan kita satu hari ini, berusahalah untuk senantiasa hidup kudus dihadapan Tuhan. Sebab dia Allah kita, Allah yang kudus. Yang pertama tadi amanginang, tinggikanlah Tuhan. Yang kedua, bersembah, sujudlah di hadapan Tuhan. Dan kuduslah kiranya hidupmu satu hari ini. Selamat mengeradeh, akamanginang. Sedang tiasa kami katakan, selamat mengeradeh. Persiapkan hati pikiran dan keluarga kamu untuk menyambut hari yang dikuduskan Tuhan. Kita menyembah Tuhan di tengah gerejanya. Tuhan memberkati amanginang. Tadi ho bukuet di nomor 522 ayat 1, ayat 5. Tuhan memberkati amanginang. Tuhan memberkati amanginang. Tuhan memberkati amanginang. Tuhan memberkati amanginang. Sude jolmai, syan orbuk doi, nagale doi, ala dosai Padana binaina patau jolmai, marsao tu Tuhan debatatai Tuhan Yesus memberkati, God bless you non-stop